Polisi wanita di dalam tubuh kepolisian negara Republik Indonesia sejatinya sudah ada sejak zaman perang kemerdekaan. Kesatuan Polisi Wanita di Indonesia pertama kali dihadirkan pada 1 September 1948, tepat 73 tahun silam. Berawal dari kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, pemerintah Indonesia kala itu menghadapi agresi Belanda II. Terjadi pengungsian besar-besaran penduduk asli dari semenanjung Malaya. Pengungsi yang sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak memerlukan penanganan khusus. Ketidakinginan pengungsi diperiksa serta digelidah secara fisik oleh polisi pria saat itu menjadi faktor utama hadirnya polisi wanita. Dengan adanya problematika yang mengharuskan dilakukannya pemeriksaan tersebut, kepolisian negara Republik Indonesia mengambil langkah jalan keluar dengan meminta bantuan bayangkari polisi serta pegawai negeri sipil wanita guna melakukan pemeriksaan serta penggelidahan. Mempertimbangkan kebutuhan akan poluan tersebut, maka dipelilah enam orang wanita sipil guna mengikuti pendidikan di Sekolah Kepolisian Negara di Bukit Tinggi. yakni 1. Neli Pauna Situmorang 2. Mariana Mufti 3. Jamaniar Husin 4. Rosmalina 5. Rosnalina Tahir 6. Dahniar Sukojo Sehingga tanggal 1 September 1948 merupakan tonggak sejarah lahirnya poluan di Indonesia. Dengan berkembangnya zaman, peran polisi wanita semakin diperhitungkan menempati posisi jabatan strategis di tubuh Polri. Tak sampai di situ, kini eksistensi poluan semakin kuat dengan dibekali kemampuan dan penugasan yang setara dengan polisi laki-laki. Hal tersebut dibuktikan dengan dikirimnya misi tugas operasi tempur di dalam negeri hingga dipercaya masuk pada bagian misi perdamaian dunia oleh PBB. Jaya selalu polisi negara Republik Indonesia Esti Bakti Waraf Sari Sekali melangkah, pantang menyerah. Sekali tampil, harus berhasil. Jiwa Ragaku Demi kemanusiaan. Terima kasih harap. Terima kasih.